Baik, dari apa yang sudah disampaikan oleh Ketua Komisi tadi, betulnya sudah cukup lengkap ya, yang ada, program berkaitan lainnya. Pada hari Rabu, tanggal 27 Juli tahun 2022, DP3A, Dinas Sosial, Dinas Pariwisata, Disbutpora melakukan rapat kerja bersama Komisi 4 DPRD Kabupaten Sukabumi yang bertempat di Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi. Rapat kerja tersebut membahas berbagai raperda, meliputi raperda tentang Kabupaten Layak Anak Kla, raperda tentang penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas, raperda tentang pengakuan dan perlindungan masyarakat hukum adat, raperda tentang perubahan atas peraturan daerah nomor 7 tahun 2018 tentang retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Dalam kesempatan ini, Ketua Komisi 4, Hera Iskandar menyampaikan bahwa perdayaan dibahas hari ini sangat penting untuk pembangunan Kabupaten Sukabumi. yang menjadi mitra kerja Komisi 4, diantaranya Dinas DP 3A, kemudian juga Dinas Pemuda Olahraga, kemudian juga Dinas Parwisata, kemudian satu lagi adalah Dinas Sosial. Menyangkut rencana pembuatan peraturan daerah tahun 2023, yang pertama adalah raperda tentang Kabupaten Layak Anak, kemudian juga raperda tentang pemenuhan hak atas masyarakat adat, kemudian juga perda tentang pemenuhan hak disabilitas, dan kemudian juga perda perubahan tentang perda nomor 7 tahun 2018 tentang retribusi pariwisata, objek pariwisata, dan juga tempat olahraga. Alhamdulillah dari keempat perda inisiatif yang diajukan oleh Komisi 4, disetujui oleh para kepala dinas dan jajarannya, karena itu merupakan perda yang sangat penting menjadi rujukan dalam sistem pembangunan di Kabupaten Sukabumi. Mohon doanya, semoga yang direncanakan oleh Komisi 4 bisa terlaksana sesuai dengan rencana, sehingga bisa memberikan akselerasi pembangunan sesuai dengan peraturan daerah yang dibutuhkan. Dari Disnaker Trans Kabupaten Sukabumi, reporter Parlemen TVR Rahman, melaporkan.